Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang artinya didiklah anak-anakmu dengan tiga cara, dengan tiga perkara Yang pertama cintailah anakmu kepada nabinya Yang kedua cintailah anakmu kepada keluarganya Dan cintailah anakmu kepada kitabnya Artinya dari hadis nabi ini menggambarkan kepada kita Betapa Rasulullah SAW sangat detail sekali dalam pola mendidik anak-anak Yang pertama ketika kita diminta bersolawat kepada nabi Itu menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada nabi Muhammad SAW Dan kecintaan kita kepada nabi itu nanti akan mendapatkan syafaat di akhir kiamat nanti Yang kedua kita diminta untuk mencintai keluarga kita Bagi anak-anakmu sekalian dimanapun kalian berada Bahwa mencintai keluarga itu adalah bagian dari iman Seperti yang sudah hadis nabi tadi sampaikan Bahwa kalian harus senang dengan keluarga kalian Kalian tidak boleh punya keluarga kedua, keluarga ketiga, dan keluarga keempat Karena apa? Keluarga utama kalian adalah orang tua, adik, kakak, dan saudara-saudara kalian yang ada di rumah Kenapa Pak Eri mengatakan seperti itu? Karena sekarang banyak sekali kasus anak tidak nyaman tinggal di rumah Anak tidak senang tinggal di rumah Karena di keluarganya menurut dia dikekang Padahal orang tua memberikan gambaran, memberikan pendidikan Kalian harus senang stay di rumah Apalagi sekarang di musim corona Pemerintah sudah mewajibkan untuk stay at home Kalian harus ada di rumah Dan sekali lagi perlu ditekankan sama Pak Eri Bahwa dengan kalian berada di rumah Kalian akan lebih sayang, lebih cinta kepada ayah, ibu kalian, kepada adik kalian Yang selama ini kalian selalu disibukan dengan kegiatan-kegiatan harian Saat ini kalian diminta untuk berada di rumah Di hadis nabi yang ketiga ini Kalian diminta untuk mencintai anakmu dengan kitab nabinya Artinya bahwa di agama Islam Al-Quran menjadi salah satu pedoman dan arah dalam menentukan kehidupan manusia Dengan kalian sering membaca Al-Quran Hidup kalian akan lebih tenang, hidup kalian akan lebih damai Dengan membaca Al-Quran Kalian akan menemukan kebenaran Kalian akan menemukan jalan Atas semua permasalahan yang kalian alami Maka dari itu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Rajin-rajinlah untuk membaca Al-Quran dan maknanya Insya Allah dengan kalian sering membaca Al-Quran Sakit hati, rasa dendam, rasa iri, rasa susah, galau Apa yang ada dalam hati kalian Pasti nanti akan diangkat sama Allah SWT Dan di akhir kultum pa'iri pada kesempatan hari ini Memberikan gambaran kepada kita bahwa Dengan kita memuliakan keluarga Dengan kita sering membaca solawat Dengan sering kita membaca Al-Quran Itu menjadikan hidup kita lebih damai Akhir kalang Mu'mofiq ila akwamitori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton